Hai bikin sedikit enggak pucet banget jadi tuh gini aku tuh mau shooting tapi lagi nunggu karena Hai sekarang ini bukan scene aku jadi kayak nunggu setelah scene orang barusin aku gitu aku baru show aku agak kedinginan ini cara matiin kamer gimana aku pengen Oh pakai jaket dulu kali ya tergastikan bisa tunggu sini juga ya tunggu ya aku lupa ambil jaket dulu ini agak dingin hai 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 itu sih sangat jelek banget sejujurnya sejelek itu jadi kamu harus berharap banyak juga selama aku aku disini sinyalnya agak kureng gitu kan ini terus rambut aku tuh panjang banget guys Zuzurli aku tuh kemarin banget showroom sahur beberapa hari yang lalu tapi karena aku tuh lagi nggak puasa kemarin-marin karena lagi berhalangan untuk berpuasa jadi aku nggak puasa satu kemarin kemarin penjadinya aku nggak bisa showroom sahur cuman yang aku pikirkan adalah showroom di Jakarta konser pulang ke Jakarta gitu lebih susah lagi karena saya harus kembali ke realita nah ke 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 istrik banget yang enggak makeup guys adalah ya kalian ini Hai Alex so bad my skin is so dry here ya pokoknya di Jakarta bakal Hai emm ditunggukan oleh banyak kegiatan-kegiatan yang di Jakarta Hai itu terus itu aku tuh kolingan itu eh eh kolingan nunggu gitu jadi ntar dikabarin kalau misalkan udah siap untuk syuting aku akan pergi ke lokasi setelah ini gicu Hai nih kulit aku disini keringnya kering banget aku nggak ngerti kenapa disini kulit aku kering karena aku udah pakai sunscreen dan moisturizer seperti biasa tapi entah kenapa kulit aku tuh disini ini kering banget tapi Hai tapi di Semarang Hai justru sekarang nih lagi lembab banget karena hujan terus berusaha hujan setelah aku makan kan di luar itu Hai hujan terus banget tuh sekolah disini tuh hujan itu kayak berpetir-petir gimana gitu kan Hai cukup itu setelah nggak gitu bisa bisa komen ya aku tuh sedang berpikiran untuk apakah seharusnya aku langsik mata aja karena tahu itu parah banget kadang tuh aku nggak nggak bisa fokus gitu kayak ngeliat apa tuh Hai nggak tahu ngeliat apa gitu kayak misalkan aku fokus ke satu titik ngomong gitu ya tiba-tiba itu udah kek matanya entah kemana buyar gitu loh udah nggak fokus aku takut Hai gimana dong Hai isinya enggak yang pernah kasih kayak gimana rasanya masih matanya aku agak penasaran ini aku jerawat pokoknya sih kalau takut kering banget deh so ngerasa puasa aku tuh malah bukan menurunkan berat badan karena buka puasanya makannya selalu di luar atau kan aku harus mandiri ya di sini jika aku pesen makan bukan makanan kayak di rumah masakan rumah atau gimana tapi kayak pesen makan di luar which is kebanyakan ada junk food gitu jadi Hai nggak sehat juga tuh makanan mau aku ke setapan kayak jangan makan junk food terus jangan makan junk food terus tapi aku agak bosen juga kalau makan kayak ayam lagi sampai aku tuh udah agak bosen banget makan ayam itu makan ayam lagi ayam lagi di udah ayam dipakar ayam digoreng ayam di apapun ke disini kayak udah dimakan gitu loh Hai merah jadi anak rantau ya jenak rantau aku tuh lagi gini banget jerawat disini disini aku susah banget nih baca nih wah sih sudah mulai nih seperti ini dia Hai agak-agak kuat kayaknya kalau penontonnya banyak ya guys Hai Wifi Wifi sini gitu dan dia emang nggak bagus sinyalnya karena hilang-hilang ditambah itu mungkin agak berat kan kalau showroom dengan penonton yang lumayan banyak gitu Oh pasang lagu kamu dengerin lagu apa guys Hai pasang lagu ya kamu dengerin lagu apa kamu dengerin lagu apa kamu dengerin lagu apa coba bilang aku tungguin aku tuh suka banget kan lagu wave to earth let me see waktu wave to earth konser kesini tuh aku tuh udah izin lama banget bahkan sebelum syuting bahkan sebelum aku lock syutingan ini gitu aku kayak udah pengen nonton tapi jadwalnya agak bentrok ya kan Hai jadi aku aku udah keburu ini ntar ya aku apa sih aku gak tau aku recently lagi dengerin lagu justru lagu Indonesia aku salah banget lagu ini kecil ya biar nggak kekencangan aku kangen banget sama anak-anak aku di rumah guys kan ngapain aja hari nih gimana puasanya kayak puasa kan tinggal kurang lebih semingguan lah hampir dua minggu tapi kayak enggak lama lagi kan aku sih selama puasa ini kayak puasa yang bener-bener full rantau ya waktu anjika tuh aku agak dapet seminggu atau seminggu dua minggu kok gak usah puasa di rumah dulu terus dua minggu lagi aku puasa di Bandung tapi besok lebaran berlanjut syuting kalau itu kayak bener-bener syutingnya tuh full puasa hampir ya aku baru banget beli blind box tapi di Jakarta guys jadi aku bisa buka kalau di Jakarta ini maaf ya aku nggak bisa buka sambil showroom atau video ya karena aku akan buka secara randomly dan aku tuh nggak beli blind box tuh yang satuan gitu karena aku tuh nggak gitu suka gambling maksudnya gini aku tuh dari satu set aku punya semuanya bukan kayak aku mau ini 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 yang nggak pasti gitu jadi karena aku mau yang pasti aku beli blind box itu satu set jadi aku beli 12 piece 12 blind box agak banyak banget cuman aku I'm really obsessed right now aku lagi suka banget sama Hirono kalian harus lihat banget Hirono tuh lucu banget aku coba aku cari ya Hai half device have to see this Hirono karena masih Hirono tuh yang kayak mana Hai jadirono tuh kayak Hai nih ini sih ya ampun lucu banget aku gak sabar anbok si walaupun ya aku unboxing adalah yang sudah pasti-pasti aku dapat sih udah kenapa sih aku mau tuh lucu banget please lucu banget guys aku suka banget dia gemeskan terus kayak aku pengen banget juga aku next set I would like to buy the dimu yang di dinosaurus pokoknya dia kayak sama dinosaurus gitu terus aku punya teman yang sesuka itu sama blind box itu jessy jadi aku sama jessy tuh kayak jessy ada PO gak jessy ke toko ini tolong cekin dong aku lagi nggak di Jakarta jadi kayak ke situ nyari blind box-blind box itu seru banget dan beneran agih kalau misalkan yang belum mau mulai saya coba-coba nanti kalian kalau kalau udah tagihan agak alemong nanti ya Hai hmm iya aku syutingnya emang agak malem guys aku selama disini sebulan aslinya nggak dimatiin tau nggak ini kayak lembab banget dan nggak sehat kaya harus pulang dalam keadaan dingin kan langsung istirahat gitu kan terus serunya disitu aku belum sahur sama temen-temen disini buka puasa juga bareng asik banget gimana hari ini hari ini so far so good I'm happy I'm always happy I missed my friends DJKT lagi cekatrin aja ke pulang apa pulang gitu aku udah aku temen teleponan sama Adele sama Christy terus aku juga chat Marsha gue temen yang dia buka member DJKT lagi adalah Asyal juga sering nanyain aku terus dia ngapain 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 gitu Hai gabut kali si Asya tapi dia terlihat banyak job ya padahal kalau Christy sama Adele tuh banyak banget cerita-cerita lah apalagi tuh kemarin dia lagi pengen live erigo so kayak aku chat Adele kan Adele kangen apa del sombong sekarang ya gitu sih terus dia kayak lu yang pulang gitu sama Christy kan terus aku bilang Marsha Marsha kamu meng kamu lupa ya sama aku menggak mungkin aku lupa sama kamu amin terus kayak katerina nanti kayak pulang nggak lu pulang nggak gitu bilang nggak nggak mau gue kangen aku nggak kangen apa sih gue kangen banget kata Katrin I miss my friends semuanya aku temenin Asyal sih Asyal tuh adalah menurut aku orang yang sangat berhati lembut maksudnya aku ini kan agak I can say that I'm a lot tougher kalau Asyal tuh bener-bener hatinya eh Regis makasih aku nggak bisa nih dilempar-lemparin barang mulu soalnya di lempar-lemparin apa aku lihat ya ya Asyal tuh orangnya tuh pertama di overthinking hatinya lembut sedangkan kalau aku tuh emang mungkin aku emang agak orang yang agak keras kepala dan intinya kayak ya udah gitu kan nah aku bilang Asyal kamu tuh kayak gini kayak gini kayak gini gini-gini terus dia selalu kayak terus dia selalu kayak Zee aku nggak bisa aku ini 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 aku bilang nggak bisa kayak gitu Shell aku bilang nih pokoknya dia tuh sering banget cerita kalian harus sayangnya Asyal guys dia punya hati yang sangat lembut dan baik dia tuh orangnya baik banget dia tuh apa ya orangnya nggak bisa dikasarin gitu intinya kalau si Asyal itu kalau aku terus berusaha untuk menanangkan dia gimana sih cara let gif ya guys maaf banget jujur aku selupa itu dengan dilempar-lempar kayak gini aku gimana nih cara ngeliat siapa yang ngasih gimana ya cara ngeliat gifnya ya guys ini pas there are no events maaf guys terimakasih ya gif tower dan kastilnya aku bener-bener nggak bisa ngeliat maaf banget aku nggak tahu aku udah lupa caranya gimana loh ini dilemparin terus malah jadi ngelag sekarang iya ini ada SP GIF aku udah buka kan iya kan ini kan tapi ini tuh kayak langsung jalan-jalan terus gitu loh gifnya jadi aku nggak bisa ngeliat kayak kalau aku scroll takutnya ngelag tuh kan masih ngelag dan dia udah hilang gitu kan aku dilemparin mulu dilemparin apa sih ini ini dilemparin apa sih aku nggak tahu ya lempar apa sih tuh dirimu I'll give you all the light see you hmm hmm SR Sampai Sahur gak bisa Apa ini? Aku kayak tulisan-tulisan apa ini? Kayak di exhumah aku rasanya Iya aku gak bisa SR sampe sahur, abis ini aku kerja Kenapa kerjanya agak jamnya, mungkin kayaknya bobo jam segitu Terus jujur aku jadi kayak lagi gabut aja I need friends to talk with and he probably wants to temenin aku disini Kerja apa Kak Z? Ya banyak lah pokoknya kerjaan aku Alhamdulillah ya Allah diberikan pekerjaan yang banyak dan yang aku suka Tapi aku gak nganggur kok, I got activities to do Aku pembak pilates, tapi belum ada waktu yang pas And bring all the choices to you Capek gak? Enggak I'm enjoying this Aku selalu mengapresiasi dan enjoy waktu yang aku punya Maksudnya waktu diri aku lagi di shootingan ini Ini gak akan bisa balik lagi ke shootingan ini Aku spend time sama temen-temen aku disini Dengan diriku yang menjadi karakter disini jadi Maudie gitu Nanti aku balik ke JKT, ya aku balik lagi ke JKT Which aku gak bisa balik ke masa-masa ini lagi gitu Aku bisa makan luar Bawu outdoor banget ya Should I use perfume? I got two perfume Jadi aku tuh biasanya selalu ada dua perfume ya Aku ada perfume when I feel feminine dan ada perfume when I feel masculine Jadi kalo aku lagi ngerasa, wah keren banget nih hari ini aku Mantep gitu Aku pake perfume emang aku tuh lebih nyaman dengan sejujurnya perfume cowok gitu kan Karena justru perfume cewek itu gak banyak yang aku suka Jadi picky banget deh kalo perfume cewek Kalo perfume cowok tuh justru aku lebih cocok sama baunya Entah kenapa Mungkin perfume cowok itu baunya tuh gak macem-macem Kayak Baunya tuh ya udah Lebih gak terlalu Menyengat atau gimana gitu Jadi kalo perfume cowok aku pake ini Ah Agak Ini ya Ini aku pake ini Perfume ini Ini aku verse cowoknya Gitu Tapi aku selalu sama ini Yang kalo cewek aku juga sama ini Is this one Tapi ini Juga Pokoknya sama Tapi kayak ya udah Aku biasanya pake Tergantung mood aku Gitu Aku 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 gak enak ya Maksudnya aku sejujurnya nih Diri aku sendiri aku gak suka buat pake perfume Aku tuh gak begitu suka bau yang bukan dari diri aku secara Eh bukan dari aku gitu Bau akunya gitu Ya pasti ya manusia ada baunya sendiri kan gitu Tapi Kalo misalkan ketemu orang atau acara kan Agak gak enak juga ya Kalo ih Gak semua orang tuh cocok dengan bau aku mungkin gitu kan Mungkin aku suka dengan Bau naturalnya aku Tapi kita gak tau orang tuh ada cocok atau gak cocok sama bau aku Jadi kayak aku pake perfume Tapi jarang banget guys Jujur Aku tuh parfum tuh bisa abis Kayak lama banget Bukan yang kayak Pake perfume tuh sering Atau kadang bahkan saat Pake perfume kadang gak pake gitu ya Pake perfume Pake perfume Pake perfume Pake perfume Pake perfume Pake perfume Ternyatanya aku sudah di Calling-callingnya untuk pelangkat Sebenarnya jam 10 sih Tapi kalo tiba-tiba di calling ya sudah Aku harus pergi Selamat menikmati. 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 aku alergi kali atau apa, tapi I think it's bacteria or viruses karena dari ingus apa-apa itu kan, gak jorok lah ingusnya tuh dari warna dia ngelag lagi aku gak ngerti lagi deh, ini isinya cek banget, dia udah ngelek-nelek terus, udah gak bisa di gak bisa di ah, ada gif lagi, terima kasih, aku gak bisa bedain guys, terima kasih banyak ya gifnya aku gak bisa liat jujur, soalnya kalian lempar-lempar aku terus, aku gak bisa ngeliat gak keliatan nih ketutupan ketutupan lemparan-lemparannya sumpah tapi terima kasih banyak ya, atas gif-gifnya, kakak-kakak semua, teman-teman semua jadi kalo di scroll pasti ngelek ngelek dia, gimana lo gak bisa aku scroll nanti dia ngelag lagi, aku gak mau aku pusing kalo dia udah ngeleng-ngeleng nanti aku jadi emosi dan marah-marah ya pokoknya aku tuh disini, mungkin homesick kali ya, sakit, kangen rumah lebih depannya sumpah di bayi kayak gini gak bener-bener bikin emosi nih sekali lagi, tak tak asli guys udah ah, kalo abis ini masih ngelek-ngelek, aku udah gak tahan lagi pusing kali lo aku kalo kayak ini dia dia ngelek-ngelek terus ngeheng ngelek ngelek kok, tapi di aku tuh aku kayak stop gerak gitu loh kayak kayak gak gerak dia ih udah bulan April aja ya cepet banget sih dunia ini kayak udah empat bulan di tahun 2024 gak ngelek kok iya tapi tadi aku ngelek maaf ya kalo aku aku ngeleknya soalnya ngelek jadi aku pikir mungkin ngelek juga di kalian jadi aku biasanya kalo gitu aku refresh flowroomnya aku ulang asli kenapa oh ini tuh hati-hati itu ya bentuknya apa sih dulu hati ya love ya ah bintang oh bintangnya sekarang udah berubah bentuk ya jadi kayak gini gak bisa baca aku ini kayak cepet banget komennya aku gak bisa baca guys jujur maaf banget tapi jujur aku gak bisa baca tumpen iya mungkin baru bisa sekarang kemarin tuh pengen pas sahur aku bilang i cannot aku kangen anak aku shidundung aku panggil shidundung kalo Miko cimikmuk kalo punya saya si inculicuy aku pengen beli mereka baju lebaran tapi ini tuh susah banget first kalo ada yang kayak bagus banget itu misalnya udah ada buat si incuy sama si dundung gitu yang badannya mungil-mungil tapi buat si Miko tuh gak ada karena Miko tuh badannya extra large dan itu tuh gak tau kenapa selalu sold out di social media baju lebaran untuk dia yang kayak kembaran tiga gitu terus giliran terus giliran tapi gak ada buat si incuy hah susah banget gitu ya mencari baju lebaran misi mungkin banyak juga orang yang ingin lebaran bersama kucing-kucing ya terus aku beli soalnya itu bukan kandang itu kayak semacam tenda gitu loh tapi itu bisa aku taruh supaya gak ngereok tuh anak-anak baru ku masukkan mereka sekitar setengah jam udah ada yang pipis udah ada yang pup itu kenapa gak di pasir gitu loh aku kayak kemarin belanja belanja pasir kucing nah itu ada tanggung jawab apa anak aku tanggung jawabku ya anak-anak aku anak-anak abis ini ada anak-anak kesayangan aku juga yang lucu banget kemarin syuting ya ampun lucu banget itu anak gimana anteng manis tapi sedihnya kenapa bisa buka dia pulang dan dia pas aku cariin pas aku lagi syuting dia tidur gitu guys di mobil kayak bukan mobil sih bentuknya kayak mobil golf gitu kayak bagi gitu terus dia kayak tiduran disitu so gak tega banguninnya pas aku cari lagi dia entah kemana lagi pergi terus dia dia sehingga syuting-syuting nanti ya ini jam 10 aku harus paper siap-siap Hai nih kering banget kulitnya Hai hehehe Hai apa sih Allah bisa baca jujur jujur aku lebih nyaman rambut pendek kayak please please aku enggak perlu lama nunggu kering rambut kok habis mandi terus kayak enggak lepek ke sini-sini gitu rambutnya kayak ah buruk nyaman Hai aku agak bosan juga rambut pendek tuh sudah papain Hai mbak udah agak panjang dia tapi sempat potong juga sih kemarin kan seperti shape bentuk kayak gini Hai terus kemarin besi tim juga sempat kayak agak diratakan kalau dikit-sini gitu deh kayak segini Hai iya nggak sih juga sih seginilah sebahu hai 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 kamu enggak bawa sih enggak aku kerja abis ini hai hai no ini enak banget sih kayak hujan dingin enak tuh tidur Hai aku bisa tidur langsung saat ini juga detiknya juga tapi kenapa disini susah tidur tidur loh jam tidur aku agak ngaco ini karena karena biasanya tuh baru tidur setelah sahur kan kan syuting terus tidur setelah sahur jadi kayak bangunnya agak siang poin jam tidurnya rusak banget deh sini aku akan berusaha menerkan jam tidur aku lagi nanti aku habis itu sebelum syuting aku tuh punya jam tidur yang enggak begitu berantakan aku tuh bobo biasanya jam 10-11 aku bangun jam 8 pagi jam 7 pagi untuk bangun untuk kegiatan atau apapun itu oke aku udah bangun jam segitu sekarang hmm dan dia sudah rusak hai 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 cita pas kebenjiran Hai iya banjir disini tuh lumayan ya terus Hai om ini gini banyak banget tapi aku bener nggak bisa ngeliat siapa yang ngasih coba yang ngasih siapa guys kasih tau dong terima kasih banyak ya gifnya jujur aku bener nggak bisa ngeliatin gimana gimana cara liatnya ya banjir karena ujian terus kan non-stop berhari-hari bahkan sempet bocor juga kamar aku nih kayak agak banjir juga terus tapi nya udah benerin kamarnya pesempat juga ke lokasi itu banjirnya tinggi banget Hai disini mau hujan mulu sih tapi Jakarta hujan terus nggak kita agak jauh ya langitnya dikit langit bagian sana ama langit lagi kayak langit biru cinta setarah iya bagus banget sumpah itu aku suka deh New Air Project yang ini Hai belakang bener-bener enak didengar kita play lagunya coba boleh nggak Hai sekali habis itu aku udah han showroomnya hai 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 the concept hot charge dan nomor-omornya pas banget juga hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton